Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman gimana kabar kalian semua gimana kabar rental kalian udah jalan belum atau masih planning-planning aja nih semoga yang masih rencana-rencana aja dipermudah jalannya untuk bisa segera membuka rental outdoor dan bagi yang rentalnya udah jalan semoga rezekinya diperlancar di video sebelumnya tentang tips rental agar gunung yang pernah saya buat nanti linknya akan saya tampilkan di atas ini untuk saya yang bukan siapa-siapa video ditonton sebanyak itu udah luar biasa banget jadi makasih banyak buat kalian yang udah ngeklik dan nonton video itu nah di video itu saya sempat bilang kalo orang yang punya rental outdoor itu sebelumnya adalah pendaki ternyata siklusnya itu berubah teman teman yang butuh rental alat gunung seperti tenda sb matras itu ternyata gak cuman pendaki tapi orang-orang yang juga pengen camping ya camping di gunung di pantai dan lain sebagainya nah pangsa pasar inilah yang membuat siklus rental rental outdoor itu berubah nah bagaimana cara mensiasati siklus yang seperti ini simak terus oke teman teman seperti yang saya bilang sebelumnya siklus target pasar untuk rental outdoor ini ternyata berubah teman teman entah berubahnya udah lama atau sayanya yang baru tau gitu kan tapi yang jelas untuk kebutuhan tenda sleeping bag dan matras itu ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh para pendaki tapi untuk orang-orang yang camping tapi inget orang-orang yang camping ini tidak hobi ya dia mungkin menyempatkan untuk camping itu ya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali nah tapi pangsa pasar yang seperti ini itu jauh lebih meluas teman teman tidak hanya untuk orang-orang yang suka mendaki tapi untuk mereka yang mungkin kantoran kemudian organisasi kampus keluarga dan lain sebagainya untuk mensiasati target pasar yang semacam ini kalian sebenarnya cuma butuh tiga alat gunung aja ya cuman tenda matras sama SB cuman tiga ini cuman yang perlu diingat ya seperti yang saya katakan di awal ini cuma terjadi sebulan sekali atau bahkan setahun sekali jadi target pasar utamanya adalah tetap pendaki tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya target pasar untuk orang kantor organisasi kampus dan keluarga ini yang sebenarnya mereka gak suka naik gunung tapi saya yakin mereka suka camping gitu ya tapi itu tadi sebelah sekali atau bahkan setahun sekali teman teman nah jadi tips untuk membuka rental outdoor ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun gak hanya orang-orang yang suka naik gunung gak hanya orang-orang yang suka maintenance alat tapi siapapun ya jadi orang-orang yang mungkin gak pernah naik gunung pun bisa punya rental outdoor kayak gitu meskipun mereka gak suka naik gunung ya gak suka bukan berarti benci loh ya tapi mereka juga saya yakin suka kok sama camping gitu ya tapi yang saya tahu nih ya naik gunung itu adalah hobi ya tapi kalau camping saya jarang banget denger ada istilah hobi saya itu camping itu jarang banget tapi kalau hobi naik gunung itu sering ya jadi yang perlu saya garis bawahi adalah target pasar utamanya tetap pendaki tapi siklus pasar itu bisa meluas ya bisa ke orang kantor bisa ke organisasi kampus atau keluarga kayak gitu temen-temen nah oke temen-temen sekarang kita masuk ke alatnya ya nah kemudian tenda ini adalah jadi prioritas utama barang-barang yang harus cepat laku atau cepat dipakai orang gitu karena apa? karena tenda ini adalah alat yang paling mahal jadi kalau bisa kalian juga pasang harganya lebih tinggi diantara alat-alat yang lain nah sekarang harga tenda itu berkisar diantara 500-an sampai 800-an antara rang itulah ya itu satu tenda temen-temen bukan satu karton satu karton itu isinya 4 buah tenda nah untuk tenda biasanya teman-teman rental outdoor dan komunitas itu menyediakan tenda borneo tenda baseway kemudian grid outdoor grid outdoor ini macam-macamnya masih banyak ya ada geo java 4 pro ada geo nsm dan lain-lainnya banyak lah pokoknya itu bisa jadi opsi ya itu bisa jadi opsi untuk kalian stok tenda di rentalan kalian kemudian untuk sleeping bag nah sleeping bag ini ini lebih banyak lagi macamnya teman-teman ada sleeping bag polar ada yang polar blue ada yang datron nah di tiap mereknya itu juga menawarkan harga yang macam-macam ya yang jelas kalau saya pernah pakai sleeping bag polar yang abal-abal yang harganya Rp65.000 satu SD nya ya tapi karena saya juga pengen upgrade gitu kan ya mau nggak mau saya menyediakan sleeping bag yang harganya Rp150an Rp160an kayak gitu itu harga pasar ya tapi kalau saya beli saya nggak pakai harga yang segitu bisa lebih turun lagi untuk saat ini saya terus terang pakai sleeping bag yang ya udah menyediakan polar blue gitu kan udah menyediakan darkron nah ini sleeping bag darkron teman-teman yang bisa kalian lihat di etalase ini itu sleeping bag darkron harga di pasaran sekitar Rp150an sampai Rp160an nah kalian bisa pilih sendiri sleeping bag yang kira-kira cocok untuk budget kalian nah yang ketiga ini matras matras ini harganya paling terjangkau diantara kedua barang yang lain ya harganya itu paling murah ya harga paling murah dan ini harga grosir itu di angka Rp22.000 kalau kalian dapat harga segitu gitu kan tapi untuk yang di pasaran itu harganya Rp30.000 per bulung atau per matrasnya nah kalau bisa sih kalian dapat yang harga grosiran ya kalian belinya per 10 matras itu bisa dapat di angka Rp22.000 paling murah atau yang Rp25.000 yang standar tapi biasanya kalau kalian belinya model-model ongkir ya pakai ongkos kirim itu biasanya jatuhnya lebih mahal karena apa? karena matras ini makan volume teman-teman makan tempat dia nggak berat cuma dia makan tempat itulah kenapa matras itu jadi mahal ketika kalian menggunakan jasa kirim kalau bisa sih kalian ambil sendiri matrasnya ke penjual ya atau ke gudang atau ke tempat grosiran kalian ambil sendiri aja ya bagaimana cara kalian aja sih untuk mengeluarkan budget seminimal mungkin agar rental tetap berjalan nah ini adalah 3 alat utama ya tenda, SB, matras yang harus kalian sediakan ketika membuka rental outdoor ya bisa dibilang ketiga barang itu adalah paket camping kayak gitu teman-teman nah kalau kalian menyediakan rental ordernya untuk pangsa-pasar pendaki alat yang harus kalian persiapkan itu lebih kompleks lagi lebih banyak lebih rinci lagi teman-teman nah apa aja alatnya tentu aja setelah 3 alat tadi ya yang pertama adalah carrier carrier ini harganya juga mahal ya variatif dari yang 150 ribu sampai jutaan banyak gitu kan tapi kalau saya merekomendasikan ya untuk rental-rental pemula gitu kan saran saya sih beli carrier yang di harga 300 ribu ke atas itu nggak bagus-bagus banget tapi ya awet lah sebenarnya user pun nggak terlalu komplain dengan harga carrier yang di atas 300 ribu tapi kalau yang di bawah itu mending jangan ya kemudian cara mensiasati carrier biar pajangannya banyak kayak yang di belakang ini gitu ya itu kalian jangan beli semua teman-teman jadi kalau bisa kalian cuma beli dua yang satu stok lama punya pribadi kalian yang kedua oke lah beli baru gitu kan yang sekitar 60 literan kemudian kalau misalkan kalian pengen nambah lagi jangan beli ya saran saya jangan beli cukup pinjem ke teman kalian yang punya carrier ya kalian pasti punya lah teman seangkatan atau teman seumuran yang suka nek gunung juga gitu kan dia punya alat pribadi kayak carrier itu pinjem aja pos jadi pinjem ke teman kalian yang punya carrier bilangnya mas aku pinjem carrier ya buat pajang-pajangan di rentalanku gitu nanti kalau laku kalau ada hasilnya kita bagi dua gitu nah cara seperti ini adalah cara sederhana cara irit buat memperbanyak carrier kayak gitu itu jadi ketika user datang ke kios kalian atau ke tempat rentalan kalian itu ngeliat carrier tuh wah ini stoknya banyak ya lumayan untuk pilih-pilih gitu banyak opsi pilihan untuk carrier di rental ini jadi ketika carrier kalian banyak itu bisa jadi senjata kalian buat nyerang sikis si usernya ini si user yang mau nyewa dulu ketika saya buka rental order di 2015 saya tuh nyediain kompor cuma dua buah harganya dikisaran Rp70.000 kalau waktu itu ya karena saya belum tahu tempat beli grossilannya dimana jadi ya karena harga segitu ketika saya punya link untuk beli grossilannya harganya juga segitu ternyata sama ya jadi karena yang di grossilannya itu harganya mungkin udah naik kayak gitu ya untuk belinya dimana kalian bisa dapatkan di online shop atau toko-toko order terdekat kayak gitu kemudian alat berikutnya itu nesting nesting ini sejenis alat masak kayak gitu kalian bisa pakai nesting tiny yang kotak itu ya kalau saya sendiri sejak 2015 sampai sekarang itu pakenya nesting tiny terus kenapa saya pakai nesting tiny ya tentu saja nesting tiny lebih awet dari yang lain nyatanya dari 2015 saya belum pernah cuci gudang nesting kemudian ganti nesting baru itu gak pernah kendalanya nesting ini cuma penyok ketika penggunaannya tidak digunakan sebagaimana mestinya misalnya untuk mukul pasak dan lain sebagainya ya itu mukul pasak itu cuma contoh ketika nesting digunakan tidak sebagaimana mestinya kalau untuk harga nesting tiny tiny ini di harga 150an kisarnya itu ya kemudian untuk alat yang lainnya seperti gas seperti gas flysheet atau rent cover atau sepatu sendal gunung dan lain-lain itu sebaiknya kalian siapkan ketika rental kalian udah berjalan 3 bulan 4 bulan 5 bulan kalian mulai ngetok dikit-dikit ya flysheet, rent cover dan lain sebagainya nah itu dia teman-teman tips rental alat gunung untuk tahun 2022 ya karena ada perubahan siklus pasar jadi kalian harus menyediakan beberapa alat dan menyiapkan strategi pasar mana sih yang bisa menyerap rental outdoor nih selain para pendaki ya itu tadi ya orang-orang kantoran yang mungkin butuh refresh gitu kan butuh healing teman-teman kantor dan pengakrapan kantor kayak gitu kemudian teman-teman organisasi di kampus atau mungkin apa ya komunitas geng motor kayak gitu ya kemudian ada juga yang keluarga yang pengen refresh untuk pengakrapan kayak gitu nah segitu aja teman-teman semoga video ini bermanfaat salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati